Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kawan-kawan Alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang yang kita tunggu-tunggu sudah waktunya datang waktu panen jadi inilah hari yang sangat berbahagia bagi kita petani sebelumnya kita berusaha selalu merawatnya supaya tetap tumbuh bagus dan hari ini tibalah panen buahnya kawan-kawan jadi hari ini alpukat saya review kembali jadi bunganya awal keluar itu di akhir Oktober 2019 jadi hari ini 4 April 2020 berarti dari awal munculnya kembang alpukat ini bisa dipanen buahnya lebih kurang jalan 6 bulan jadi ini karakter mantega kawan-kawan jadi nanti tidak perlu berpatokan seperti ini seperti halnya yang saya ketahui lain jenis alpukat lain juga masa berbunga berbuahnya oke jadi keretria panennya coba mas didekatkan alpukat kalau sudah masuk keretria panennya pertama dia sudah berwarna ada noktah hitam seperti ini tapi ini bukan sakit atau gangguan yang lain kawan-kawan jadi inilah pertanda awal alpukat ini sudah siap untuk dipanen kemudian di kiri lainnya coba yang ini dia nampak sudah ada kuning kemudian warnanya sudah pul terang artinya dia licin sudah pres buahnya kawan-kawan jadi inilah maksimal buahnya dan sudah siap kita panen oke jadi langsung saja kita panen jadi kalau bisa panennya ambil sedikit tangkai buahnya kawan-kawan jadi nanti untuk menjaga buah ini agar tetap awet tidak mudah busuk biasa alpukat dari pas tangkai buahnya ini yang cepat busuk tapi nanti kalau yang buah tinggi tidak apa-apa langsung saja kita petik sesuai kemampuannya kalau tangkainya tidak bisa diambil cukup buahnya saja oke kita kumpul dan satu lagi yang perlu kawan-kawan ketahui alpukat tidak bisa kita panen secara serempak jadi meskipun buahnya maksudnya meskipun bunganya keluar serempak nanti buah panennya tidak bisa serempak kawan-kawan karena alpukat ini pentilnya tidak sama waktu otomatis panennya juga tidak sama waktunya nanti akan kita panen dua tahap jadi ini yang tahap pertamanya jelas kawan-kawan kalau mentega ukurannya memang seperti ini jadi pohon induknya memang ukuran seperti ini oke jelas dan kebetulan satu pohon ini memang sudah pul dan serempak keluar pentilnya otomatis semuanya kita panen kawan-kawan ya nampaknya sudah habis jadi buah perdana kalau alpukat ini kalau bahasa orang bangkanya kawan-kawan baru belajar berbuah jadi wajar buahnya belum banyak dan insyaallah tahun ini baru kita berharap buahnya akan lebih banyak daripada yang buah perdana jadi ini yang satu pohon buah perdana 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 10 buah alpukat jadi lumayan alhamdulillah kawan-kawan saya harus ganti syuting karena ada sebagian yang disana yang harus manjat kebetulan saya tidak bisa manjat jadi nanti teman saya yang gantian panen itu teman saya sudah manjat nanti sebisanya saja mas kalau tidak bisa ambil tangkanya di ambil saja buahnya daripada nanti berbahaya takut kecelakaan jatuh tidak lempar seperti ini yang saya maksud kawan-kawan meskipun di oktober kemarin kita lihat bunganya nampak keluar serempak namun pentilnya jangan salah dia keluar tidak serempak otomatis buahnya juga tidak bisa kita panen dalam waktu yang serempak juga jadi nanti yang seperti ini kita akan sisakan dulu untuk panen tahap keduanya oke jelas kawan-kawan jadi ini sudah bisa mas yang ini mas dipanen saja jadi buah perdananya seperti inilah kawan-kawan buahnya belum lebat baru sedikit dan ini diambil saja mas sebenarnya sudah maksimal itu yang di atas sepertinya masih ada kawan-kawan mungkin nanti kita akan menggunakan alat bantu seperti galah atau julukan karena agak kesulitan untuk kita panjat diambil 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 dan itu anak saya kawan-kawan efek WFH dari pemerintah jadi diliburkan dan belajar di rumah jadi saya ajak saja ke kebun jangan dibentur nanti alpukatnya akan rusak dan cepat busuk jadi kalau mentega ukurannya seperti ini kawan-kawan mentega tidak ada yang ukurannya jumbo besar seperti alpukat-alpukat sekarang namun dia banyak keunggulan dari segi rasa kemudian dari segi produktivitas dia jauh lebih megang dari yang lain kalau ukuran seperti ini kisaran 3 sekilo berarti 350 sampai 600 gram ukurannya oke jelas kawan-kawan disitu teman saya harus manjat lagi karena ada buah yang tinggi di atas dilempar saja mas jadi mudah-mudahan ini setelah buah ini sebagian dilepas dari pohonnya bunganya akan keluar lagi hasil dari pemberian nutrisi kita kemarin oke sementara kawan-kawan saya skip dulu sepertinya teman saya kesulitan karena manjat dan saya juga harus bantu nanti mungkin kita akan panen semua buah yang sudah siap panen disini nanti kita akan kumpulkan ke tempat penampungannya ya alhamdulillah ini buah yang sudah terkumpul kawan-kawan dapat satu roli jadi seperti inilah buah perdanaannya belum banyak tapi yang penting kita petani sudah puas sudah mampu panen di bawah umur tanaman 24 bulan artinya sekarang tanaman ini 23 bulan belum genak 2 tahun kita sudah bisa menikmati hasil alpukatnya semoga bisa menginspirasi dan selalu membuat kawan-kawan semangat untuk menanam dan merawat tanaman yang sudah ada sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh